Gua tanya ke random cosplayer-cosplayer ini, mana yang mereka pilih? Apakah A, anime Naruto, di remake dari episode 1 sampai terakhir? Ataukah B, anime Boruto, di stop tapi langsung dilanjutkan ke anime Naruto ketika momen di mana Naruto terkenal Mugen Tsukoyomi dari Hamadara? Dan ini adalah jawaban dari mereka. Gua milih Boruto di stop. Gua milih anime Naruto di remake aja. Sama. Kalau untuk saya, saya lebih prefer Boruto di stop aja. Dan untuk ngelanjutin yang Mugen Tsukoyomi aja lebih seru. Saya lebih milih Boruto untuk di stop karena menurut saya Naruto itu punya anak timelinenya terlalu cepat gitu, pacingnya. Terus tiba-tiba kayak, dia kan mau jadi Hokage, tapi tiba-tiba punya keluarga. Jadi dia apa ya, jadinya kayak kurang masuk aja gitu. Udah gitu pas dia jadi Hokage, dari animenya pun dibecandain. Dia yang dipukul sama anaknya itu, menurut aku itu kurang ini sih. Karena kan dia selalu pengen jadi Hokage, tapi ketika dia dijabat menjadi Hokage, dibecandain justru. Jadi mungkin Studio Piero, kalau misalkan mau nyetok Boruto itu boleh banget saya lebih setuju itu. Thank you. Jadi ya gua pilih yang A ya. Naruto di remake lagi dari episode 1 sampai episode terakhir. Gua milih B sih, Boruto di stop. Gua pilih Naruto di remake dari episode 1. Gua lebih milih opsi kedua, yang B. Boruto di stop aja udah. Gua lebih milih Boruto di stop. Alasannya kenapa? Karena jujur aja gua gak tau suka Boruto ya. Saya milih Anuruto di remake aja. Saya memilih anime Naruto di remake. Datebayo! Kalau aku sih mending Boruto di stop aja, dia gak pernah ada di dunia ini. Dan tidak pernah keliatan di otakku. Dihapus dari otakku. Tidak ada Boruto di basing saya. Iya, iya. Setuju. Kalau gua sih milihnya Naruto di remake aja dari awal gitu kan. Soalnya menurut gua cerita Naruto yang masih kecil aja itu udah bagus banget. Dan gua merasa kalau yang Shippuden tuh kayak ada penurunan. Dari pengembangan ceritanya, pengembangan karakternya. World buildingnya juga jadi kayak ancur. Jadi kalau menurut gua mending di ulang aja dari awal. Ada yang ditambahin dikit-dikit. Dan gua yakin jadi anime bagus sih Naruto sih. Kalau sekarang ya paling 8 persepuluh lah animenya lah. Gua sih prefer Boruto di stop ya. Usaha sih prefernya di stop terus lanjutin. Kalau gue sih lebih prefer Naruto di remake ya. Karena tuh kayak vibesnya aja udah beda gitu loh. Dan gak tau vibes yang lama-lama dan karakter-karakter yang lama yang masih menjadi main karakter tuh lebih wow daripada Boruto. Bukan jadi haters ya. But like kalau di compare gitu. Kalau saya sih mending Boruto di stop aja. Oke saya milih yang B ya. Boruto di stop aja. Karena bagi saya tuh yang Naruto itu nanggung banget ya mas. Cuma sampai apa namanya. Cuma sampai terakhir tuh. Yang lawan Kaguya ya begitu aja sih. Terus habis itu juga kayaknya yang Boruto agak kurang. Tujuh-jur agak kurang gitu. Ya kalau saya sih juga yang B ya. Karena kayak bakal lebih seru gak sih. Kalau misalnya gak taunya Boruto itu cuman Mugen Tsukuyomi-nya doang. Gua prefer kalau Boruto di stop aja. Kalau saya sih free first-nya sih Naruto-nya di remake aja ya. Boruto-nya di stop aja dah. Naruto di remake aja mending dah. Soalnya Boruto ini terlalu culun. Kalau dulu-dulu kan Naruto pada OP-OP caranya. Kalau di Boruto jadi di improve. Sub indo by broth3rmax